Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawan SA. Kali ini Pawan SA akan berbagi resep cara membuat wingko eksotik. Nah, wingko eksotik ini terbuat dari ketan hitam yang wangi dan enak banget. Wingko ketan hitam ini rasanya tuh nagih banget loh ya bunda. Gurih, wangi, dan yum banget. Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Let's go! Nah, sebelum membuatnya kita baca basmala dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 250 gram tepung ketan putih. 250 gram tepung ketan hitam. Ini saya bikin sendiri ya. Bukan beli jadi. Biasanya kalau beli jadi itu baunya itu kurang wangi. Jadi bunda-bunda bisa bikin sendiri di rumah ya. Rendam ketan hitam sendiri lalu digilingkan di tempat penggilingan. Kemudian tambahkan 2 putih telur. Dan 100 ml susu kental manis. 250 gram gula pasir. Saya menggunakan gula pasir warna coklat. Jika tidak ada bisa menggunakan gula pasir warna putih. Dan 1 kotak santan kara. Yang ukuran 200 ml. Kita tambahkan air. 300 ml. Jadi totalnya itu 200 ml santan kara kental ditambah 300 ml air. Totalnya jadi 500 ml bahan cairnya ya. Dan ini saya pakai 100 gram kelapa parut kering. Jika bunda-bunda ada kelapa parut segar bisa menggunakan kelapa parut segar. Dan ini vanili cair. Kalau tidak ada vanili cair bisa menggunakan vanili bubuk ya. Optional aja. Kemudian kita campur rata. Pakai tangan atau pakai balon wix juga bisa ya. Kalau saya lebih suka pakai tangan lebih merata gitu ya. Jadi kita bisa meremas-remasnya. Kasih pijitan-pijitan manjah gitu. Kita aduk-aduk sambil kita remas-remas manja gitu ya. Biar tercampur rata dan menyerap ke dalam kelapa keringnya itu ya. Soalnya kan pakai kelapa kering. Jadi tadi airnya kan 500 ml. Dia akan menyerap ke kelapa keringnya. Jadi kalau bunda menggunakan kelapa segar itu kadar airnya dikurangin ya. Dikurangin 100 ml. Jika pakai kelapa kering 500 ml itu sudah cukup. Teksturnya itu sudah oke banget. Tidak keras dan tidak terlalu cair. Kalau terlalu cair nanti lembek. Kalau dipotong itu tidak lengket di pisau gitu ya. Kalau ukurannya pas nanti itu tidak lengket. Dan ini ada 2 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan. Kita campurkan. Untuk bahan-bahannya nanti saya tulis di deskripsi ya. Bunda-bunda bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Oke ini sudah tercampur rata. Kemudian kita siapkan loyang. Ini ukuran 20 x 30 cm ya. Sebelumnya kita olesin dengan margarin dan sudah ditaburin tepung. Biar tidak lengket. Kemudian kita masukkan bahan wingkonya tadi ke dalam loyang ya. Bisa menggunakan noyang 20 x 20. Atau 22 x 22 ya. Kalau ini saya pakai 20 x 30. Dia tidak tebal dan tidak tipis. Saya suka ketebalannya yang seperti ini nanti ya. Kalau mau tebal pakai 20 x 20. Itu agak tebal. Mungkin ketebalannya 5 cm ya. Kalau ini nanti mungkin ketebalannya cuma 3 cm aja. Nah kemudian kita panggang ya. Dengan suhu 160 derajat celcius. Sambil menunggu ketannya kita panggang. Kita siapkan olesannya. 1 butir kuning telur. Dikasih 1 sendok makan minyak. Dan vanili jair. Kemudian kita kocok. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan ya. 1 sendok makan susu kental manis. Kita kocok lepas. Nah ini wingko-nya sudah matang ya. Permukaannya itu sudah kering. Dan ini kalau ditusuk pakai lidi itu sudah tidak lengket ya. Kita tambahkan olesannya. Kita tuang di atas wingko. Terus kita ratakan ya pakai. Pakai apa aja deh. Lupa itu namanya pakai apa. Lagi blank ini. Gak tahu itu lupa. Pokoknya kita ratakan ya. Sampai rata gitu. Seperti di dalam video. Pakai kuas ya Allah. Nah kita ratakan pakai kuas ya. Nah ini sudah rata. Sampai pinggir-pinggirnya. Dan kita panggang lagi. Nah kita panggang lagi. Kira-kira 10 menit ya. Dan ini sudah selesai. Lalu kita dinginkan ya. Baru kita potong-potong. Dan ini dia jadinya. Hasilnya bagus banget. Eksotik. Dan cantik banget warnanya. Dan rasanya itu tidak kalah. Enaknya bunda. Dan ini kemarin ibu-ibu perkumpulan tuh bilang ini tuh enak banget. Lain daripada yang lain. Oke sekian dulu resep dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.